Bersama-sama 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 Jadi tadi disebutkan sudah kelewatan Nah nanti ikut memperhatikan itu terserang saya Waktu itu diajak di Prawoto ke Trosorno Jadi Trosorno sana itu, Trosorno itu di Parang Nanam, wah ini keretanya ada prospek yang Nanam beringin Jadi ada prospek yang harus kita Bukan hanya untuk Trosorno Tapi bagaimana kalau kemudian seluruh wilayah Magetan Karena kita yang tinggal di kota itu sudah gelisah Dulu saya SMA itu Mas Pangayoman ya Masih mandi di sungai Jadi kalau SMA itu mandi di sungai baru berangkat Nah sekarang nggak untuk mandi Untuk nyuci kaki, nyuci tangan aja airnya sudah jarang Nah ini yang menjadi, ini gimana caranya Tapi kalau saya melakukan survei kecil-kecilan memang Antara kalau sambil berkunjung ke Cina itu Di desa-desa juga banyak, sudah nggak boleh lagi Apa, mendirikan bangunan itu horizontal, vertikal Supaya lahannya itu kemudian bisa kita jaga Masih bisa dilestari Mungkin ke depan juga begitu, mungkin Magetan bisa melokok itu Penggunaannya juga berbeda dengan waktu kita zaman kecil Dulu waktu kecil kan pelanggan PDIM itu hanya beberapa rumah tangga Nah sekarang hampir semua di Magetan Bukan hanya Magetan Pendem, kemudian selotin atas, sana semua sudah dilayani oleh PDIM Pasti itu memerlukan air Jadi mungkin memang air yang nggak mengalir ke sungai itu Memang lari ke rumah-rumah penduduk gitu Satu Pola pengairan di sawah ini juga berbeda Sekarang kalau Bapak Ibu datang ke sumber air yang besar seperti Dingantan Itu langsung ada dua pipa besar gitu Yang satu untuk minum orang sekitar situ Yang satu untuk menggerakkan itu Nah itu Pasti berbeda dengan dulu kan Itu juga mengurangi itu Oleh karena itu Yang nanti perlu Yang namanya efisiensi penggunaan air itu Bukan hanya di bawah Tapi mulai di atas juga Bagaimana bisa bertahan Yang bertahan lama mungkin perlu Itu yang perlu menjadi perhatian kita Nah saya juga melihat sebetulnya Ini Das lau ya Lawu DS Lawu DS ini juga mungkin Ikut Bagaimana supaya air itu lebih bertahan lama di atas Saya itu malah mikir begini Sebenarnya kalau Nggak langsung miring Akhir itu nggak langsung Kalau gunung lau pun juga teras air Teras sering gitu gimana ya Jadi di teras seringnya itu Kemudian ada Ada batasnya Supaya dia ngecembeng disitu lama Nggak langsung turun gitu loh Nah baru nanti Jadi nggak Kalau langsung miring gitu kan Langsung ngilang tuh Kalau dibuat teras sering gini Nah itu Ngecembengnya di atas itu Jauh lebih lama Karena kita kan pengalamanan Akibat Wadung gonggang Kemudian yang bawah Banyak sumber air baru gitu kan Nah ini kalau dibuat seperti itu Mungkin juga bisa itu Nanti tolong Dan kita ini mohon maaf Bergeraknya kan Hanya ngikuti ilmunya Bahasa apa tuh? Catiman Bahasa catiman Tanpa survei Tanpa apa langsung bergerak gitu kan Mestinya juga nggak boleh gitu kan Mestinya Ini yang menyebabkan Apa dikaji dulu Terus kemudiannya Ya tapi Ya tidak ada jeleknya juga Nah kebetulan Jika ini ada Pak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jadi kami mohon bantuan nanti Ini Untuk persiapan bibit 2022 Itu mungkin kita perlu ini Perlu Mulai pembibitannya sekarang Dibantu apa nanti oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi ya Jadi tolong nanti Kita siapkan Karena ini kan Gerakan ini kan Gerakan bukan hanya Peresmian hari ini Yang paling penting adalah Bagaimana menjaga Pohon itu Supaya tumbuh Ya supaya hidup Supaya tumbuh Supaya kasih cabut orang Itu yang paling penting Nah Ini Mohon maaf Pak Kamar Pak Kades Seluruh wilayah Magetan Mohon Bantuannya Untuk Masing-masing Gerakan rilawan Untuk kemudian menjaga Menjaga Tanaman tadi Dan tanaman tadi Insya Allah Setiap tahun itu Akan kita tambah Karena kita Akan melihat hasilnya itu Nanti 10 tahun Sampai 15 tahun Yang akan datang Hasilnya itu Ada gak yang kita Usahanya kita lakukan hari ini Oleh karena itu Ini gerakan yang betul-betul Memerlukan nafas panjang Oleh karena itu Dan yang paling dekat Dengan area itu Pasti Pak Kamar Pak Kepala Desa Sama rilawan Desanya masing-masing Mohon bantuannya Supaya itu Kemudian Menjadi perhatian kita Terima kasih telah menonton